selamat datang di channel youtube kami selamat datang di channel youtube teman sahabat relasi bahkan bosnya sendiri itu segan dengan seorang zionaga ini dan zionaga ini kalau seorang wanita itu karismatiknya begitu kuat ya daya tarik terhadap lawan jenisnya begitu kuat sekali juga terus orangnya juga pekerja keras terus orangnya juga sangat cerdas orangnya sangat cerdik orangnya juga sangat kreatifitasnya juga sangat tinggi wawasannya juga sangat luas tipikal juga setia itu adalah sekilas yang ada dalam diri zionaga kita coba akan readingkan gimana sih sebenarnya zionaga di bulan Maret tahun 2022 tentang asmara dan perkeuangannya jika kalian belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami subscribe ini adalah gratis walaupun gratis anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luas biasa sekali dari channel ini dan jadilah anda sahabat asik yaitu sahabat anti skip iklan dengan anda tidak skip iklan berarti anda dukung kami support kami terus berkarya buat kalian semuanya ya kita coba akan readingkan seperti biasa nanti kita akan kita akan mengambilkan dua kartu lalu kita bacakan kartunya satu persatu ya kartu yang muncul seperti ini kartu ini adalah gambaran asmara atau percintaan anda ya yang menggambarkan ini anda harus mulai berfikir ya berfikir untuk kalau anda memang menyukai seseorang gitu ya apalagi anda yang sekarang ini masih single baik itu single itu belum pernah pacaran atau anda itu posisinya baru putus atau baru bercerai kalau jika anda posisinya sudah pernah nikah kalau dilihat di kartu ini anda harus mulai berfikir untuk mendapatkan si dia membuat dia itu takflok gimana gitu ya karena kalau dilihat di kartu ini anda yang menginginkan seseorang gitu ya anda jangan hanya istilahnya orang apa ya istilahnya menunggu gitu jangan ya cobalah anda menarik perhatian dia dengan cara bisa jadi anda penampilan anda anda berbaiki anda cari kesukaannya dia terus kesukaannya dia terus kesukaannya dia apa gitu ya jadi anda PDKT nya harus seperti itu ya jadi anda yang biasanya tidak suka suka parfumnya suka pakai parfum apa parfum gitu ya jadi biar lebih matching gitu ya kalau istilahnya kalau anda itu seperti produk ya sebuah barang ya kalau barang itu dibuat bagus dan sebagainya terlihat sangat oke itu pasti akan menarik gitu ya jadi yang orangnya orang yang biasanya tidak tertarik jadi tertarik orang yang biasanya hanya lihat lihat terus dekat dengan anda akhirnya beli dan sebagainya jadi harus anda perbaiki komunikasinya wawasan anda dan sebagainya harus anda perbaiki kalau apa jenisnya orang yang anda suka itu orang yang pandai cerdas berarti anda harus belajar kepandaan kecerdasan gitu ya jadi ketika anda itu apalagi kalau anda sudah jadian dengan dia itu biasanya level intelektual anda naik terus segala sesuatu berubah ke arah yang lebih baik itu seharusnya seperti itu memang ada yang tidak seperti itu tapi akan lebih bijak itu kalau sebenarnya kalau kita pahami sebuah cinta itu mengarah ke arah yang lebih baik gitu baik itu posisinya belum jadian atau sudah kejadian gitu ya terus anda yang posisinya yang pernah trauma barusan putus dan sebagainya coba lupakan gitu ya masalah-masalah anda yang membuat anda trauma yang membuat anda itu menutup diri dengan lawan jenis anda itu anda lupakan dalam arti dilupakan ini anda jangan terlena dengan hal tersebut anda harusnya lebih fokus anda harus memahami gitu ya Tuhan itu sedang memproses diri anda ke arah yang lebih baik untuk dipertemukan dengan orang-orang yang baik orang-orang yang peduli anda orang-orang yang akan membuat anda lebih maju gitu ya dikantung ini juga ada gambaran anda yang sudah lama ya sudah lama untuk sebuah hubungan gitu ya baik anda itu LDR-an atau pacaran dekat itu cobalah anda pikirkan gitu ya anda sudah lama pacaran gitu loh endingnya gimana itu harus diperjelas gitu ya yang dikhawatirkan apa anda sudah merantau posisinya sudah pacaran gitu endingnya cuma hanya happy happy aja itu kan buang-buang waktu apalagi kalau istilahnya orang itu anda orangnya enggak tegan kalau pengen membelikan sesuatu ya dibeliin gitu ya pengen ini itu dikasih istilahnya itu anda mengeluarkan sudah mengeluarkan biaya sangat banyak kan ada tipikal orang yang memang ketika berpacaran itu dia sudah cocok dengan seseorang ya udah gitu ya kalau dia mengingin-ingin memberikan dia jam ini membelikan sesuatu ya kasih gitu ya enggak ada hitung-hitungannya ya tapi kalau ketemunya orang yang serius gitu ya yang memang kearah yang lebih baik yaitu sebuah pernikahan jejak lebih tinggi ada masalah yang dikhawatirkan dia itu memang hanya senang-senang aja gitu ya tapi tidak mau mengikat sebuah tali rumah tangga itu yang terkadang agak repot gitu memang ada seseorang memang semacam itu gitu ya kalau dikatakan cinta ya bener cinta tapi kalau untuk mengikat rumah tangga itu dia enggak mau bisa jadi alasannya belum siap atau bisa jadi dia ternyata sudah punya istri suami dan sebagainya gitu ya istilahnya anda hanya sebagai seorang happy-happy aja gitu ya jadi harus anda tegaskan kalau memang buat happy-happy anda happy cuma hanya untuk senang-senang aja sedangkan anda ingin serius ya udah ada harus memutuskan hubungan tersebut kalau memang dia itu serius cobalah untuk kejenjang yang lebih tinggi sekali gitu ya di kartu ini juga ada gambaran anda yang posisinya punya masalah problema yang ada dalam diri anda yang sekarang ini ada problema dengan pasangan anda dengan suami atau istri anda cobalah bicara dari hati ke hati gitu ya jangan emosian jangan sedikit-sedikit cemburu sedikit-sedikit emosi dan sebagainya tidak ada jalan pemecahannya tidak ada jalan keluarnya hanya diam-diam aja bahkan di kartu ini ada yang hanya diam aja ya marah tapi hanya diam nggak ada komunikasi gitu ya cobalah direnungkan jangan sampai lah kita-kita marah diam-diam itu lebih dari tiga jangan tiga hari jangan ya dikomunikasikan atau anda kalau kesulitan minta bantuan pihak ketiga bisa keluarga anda teman anda atau siapa gitu yang bisa dipercaya ya untuk mendamaikan hal tersebut agar cetip cetipta suasana yang harmonis kembali gitu ya apalagi kalau anda sudah punya anak gitu ya sedangkan di kartu ini juga kalau anda yang belum punya anak sekarang ini cobalah anda komunikasikan dengan kalau adalah berpikir bisa jadi posisi anda kalau belum punya anak karena faktor kecapaian faktor kesehatan atau faktor kurang visi atau faktor hal lain ya karena faktor orang itu belum punya anaknya banyak faktor sekali coba ada diteriti gitu ya coba diperiksaan ke dokter kalau di dokter baik-baik aja semuanya baik-baik aja berarti mungkin bisa jadi karena psikologi anda bisa jadi itu banyak faktor sekali ya sedangkan hubungan anda dengan mertua juga gitu ya jadi mertua itu tetap terkadang pemahaman kita itu terkadang agak gimana agak negatif padahal tujuan mertua anda adalah positif cobalah anda berpikir positif kalau ada yang kurang cocok coba dikomunikasikan ya jangan hanya diam anda karena kalau dilihat di kartu ini kesannya anda hanya diam gitu tidak setuju tapi diam itu kan konyol gitu ya menurut saya itu konyol karena apa akan menciptakan sebuah masalah baru ke depannya ya numpuk gitu ya terkadang kan kita nggak setuju diam sakit hati di tinggung-tinggung akhirnya meledak meledaknya nggak bagus gitu biasanya ya coba dikomunikasikanlah jadilah orang yang terbuka di kartu ini juga ada gambaran anda yang posisinya masalah keuangan anda disini ini memang ada sebuah dilema ya dilemanya apa anda yang posisinya belum bekerja ini memang sebenarnya anda diterima sebuah pekerjaan gitu ya tapi dilemanya adalah orang tua anda bisa jadi suami atau keluarga anda tidak mengendaki karena disebabkan bisa jadi beda kota beda provinsi bahkan luar negeri gitu ya tapi sebenarnya anda menginginkan hal-hal tersebut pekerjaan tersebut yang anda tidak kalau ada masalah seperti ini cobalah dikomunikasikan gitu kalau anda memang agamanya Islam gitu cobalah sholat istiqoroh siapa tahu disitu yang terbaik buat anda gitu ya bisa jadi anda keinginan di luar negeri ya kerja di luar negeri baru seorang tua keluarga nggak setuju itu ya anda bimbang ya menurut anda logika anda hitung-hitungan anda ini bisa menyelesaikan hutang bisa jadi bisa membuat warga lebih meningkat ekonominya dan sebagainya cobalah sholat istiqoroh nanti sholat istiqoroh ini akan ketemu gitu ya anda akan memberi diberi gambaran gitu ya kalau memang terbaik memang berkah gitu ya berkah di sana ya nggak ada masalah kalau memang berkahnya hanya di Indonesia di tempat anda gitu ya udah lakukan aja di Indonesia ya terkadang logika kita itu oh ini bayarannya sekian juta sepuluh juta lima belas juta logikanya gitu ya tapi kalau nggak berkah gimana gitu ya terkadang logika kita itu dengan dengan realita itu terkadang tidak sama kalau kalau Tuhan itu memberi sesuatu yang berkah buat kita walaupun gajinya itu jaraknya sangat jauh sepuluh juta katakan dengan satu juta itu biasanya kalau berkah ya kalau berkah terus satu juta itu bisa berlipat-lipat jutaannya mungkin bisa jadi bisa mobil-mobil bisa nyekolahkan sampai kuliah bisa beli rumah walaupun secara logika kayak nggak mungkin gitu karena secara logika yang yang cepat itu adalah sepuluh juta tapi bisa saja sepuluh juta itu bisa jadi di sana itu biaya hidupnya tinggi terus anda ketemu dengan orang-orang yang membuat anda itu suka koya-poya atau sesuatu yang membuat anda itu uang 10 juta itu seperti nggak penilai bisa jadi gitu ya di kartu ini juga ada gambaran anda yang kerja di suatu tempat gitu ya ada kebimbangan antara risen apakah harus meneruskan pekerjaan ini atau bisa jadi anda apakah tetap terjadi ikut orang lain atau berguna suasana gitu ya kalau dilihat di kartu ini memang kalau kebimbangan-bimbangan semacam itu cobalah direnungkan gitu ya dibicarakan dengan suami dibicarakan dengan istri atau orang-orang terdekat anda itu kalau Islam bisa tambah isolat isi korong gitu yang terbaik apa gitu ya kalau masalah keuangan ini memang ada problema ya dalam arti problema ini maju mundur gitu ya tapi secara pemasukan ekonomi enggak ada masalah gitu problemanya bisa jadi ya karena kondisi ya kondisi tempat kerja anda atau tempat usaha atau bisnis anda ini mau ditutup atau buka cabang dan sebagainya gitu ya Jadi kalau dilihat di kartu ini sebenarnya secara global itu seorang siun aja demikian dari dengan tarot kami jika dirasa visioned silahkan like jempolnya dan setiap kali anda nonton video ini jangan lupa untuk like jempolnya komentar positif jika ada pertanyaan silakan tulis komentar di bawah jika anda punya pengalaman tetap topik yang kita bicarakan bisa cara-cara di bawah untuk berbagi pengalaman bagi teman-teman yang lain dan jika anda belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update beberapa video dari kami dan kami akan selalu berusaha update setiap harinya dan jika anda merasakan manfaat dari channel ini video ini gunakan sebagai amal kebaikan anda dengan cara set ke sosial nanti anda miliki beritahu pada teman-teman sahabat relasi atau pada siapapun siapa tahu mereka membutuhkan motivasi solusi pencerahan bisa mendapatkan di channel ini demi kandai dengan tarot kami saya ucapkan terima kasih semoga selalu happy dan sukses amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.